hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bil iktifa wal iktisoron waktalipun sabun dah lungi makbu ayo lumayan ngantuk nih ini bisa ngantuk nemen Hai hadratal kiram wal muhtaram para alim para kiai wabil khusus panjang nyanyi pun alustad Muhammad Subur habibana alwi bin muhdor alhabib fadil bin alwi alhabib haikal bintoha yang saya harapkan Mawahidul Hasan nyipun Hai pertama-tama Mari kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala tentunya yang senantiasa melipatkan nikmat kepada kita semua sehingga Alhamdulillah kita bisa bermuajah bersilaturahim memenuhi undangan atau memenuhi acara hafla khotmil Quran yang ke berapa Hai tujuh ya Hai dilanjutnya Pak bu acara prosesi wisuda PPG muslimat NU al-amanah dukuh larangan pontong atau mudesan munjung agung yaitu akan isi dengan uji ulang dimana maksud dan tujuan daripada uji ulang biar panjen dengan semuanya mengetahui sampai sejauh mana hasil di tahun 2021 ini anak didik di TPG muslimat NU munjung agung atau al-amanah munjung agung ini sebelum saya cuci saya tanya apakah semuanya siap untuk diuji Hai siap-siap iki Jawa tunik jalanan ijitok elornya akhirnya menyalakan loro watun pira Hai tujuh Oh iya jalanan isi tetap jauh tunisit Hai singlana lebih watun wadun jaluk elana Hai ya kamu dulu hai 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 kenalan dulu namanya siapa Fahmi Fahmi cita-citanya mau jadi apa hai 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 Direktur isip temen jadi direktur-direktur perusahaan apa Hai ispokan perusahaan apa-apa ya sebenernya di direktur ini iya semantap dongak nampak ya bu Bapak ibunya hadir pergi Hai ibunya dok Bapak nari putih Hai buruh-buruh Bapanya takoni buruh-buruh orang teka mau dong panmakat sanjang buatan Pak nyompan wisudapan di ujing otak kayang nore di perintah eh eh ya coba dibaca ini aku utuh billahi minashaytonirrojim baratum minawai warasuli warasuli lalatina atum minal musyrikin betul Pak bu iya sambandu sungunjungi sudah pinggirang 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 pinggirung eh wisapel aslinik ismelas dari nyong esing jilik mudun sampan gentaran maju di tahun ini kayak newo pada bisping itu bisa apa loh siapu melas lari nisikan sudah ngantuk temen Hai ikut mudun bayi jenis manjat ijolan bisa-bisan ya setuju setuju buana kesampaiannya tampan setuju mana ini sudah setuju bayar di takonnya napa kenapa tadi tidak membaca basmala karena hukumnya harum membaca basmala pada permulaan surat atau bah sebaiknya membaca ta'abut ya betul 100 iya ada jadung maca Quran ke orang mesti kudu maca basmala ada salah satu surat yang awalnya tidak boleh membaca basmala bahkan hukumnya haram yaitu pada surat atau bah cukup dengan membaca ta'abut saja pernah maca surat atau babu ayo orang tahu ya pinggir puasa orang khatam orang ih ya Allah kusti pun tulus Hai jawadu ngetenan sini kamu Hai namanya siapa sehra sehra cita-citanya mau jadi apa dokter dokter jadi dokter bu dokter apa Hai eh dokter kayaknya menara spesialis jantung spesialis penyakit dalem Hai paru-paru kandungan 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 sing malah larang ya payah ini mungkul ngepuk-puk-puk tengkok be dokter kandungan ya berarti dukun bayi Hai pun dilihat baro atum minallahi warasulihi ilaladhi naha hatum ilaladhi naha hatum minal musyrikin di sini ada lafad Allah dibaca apa Hai dibaca tafkim alasannya Hai karena karena lafad Allah berharokat fatah didahului dahului harokat fatah iya hukum lamnya lafad Allah ada berapa ada dua apa saja yaitu satu lamja lala tafkim dua lamja lala Hai dibaca tafkim jika lafad Allah ditahului harokat fatah atau doma dibaca tarkik jika lafad Allah ditahului harokat khasroh ya betul 100 Iya sudah cukup Hai sing gede dewek di indah tokono namanya siapa tiara Bapak ibunya hadir lagi Hai hadir button Hai hadir Bundi hilang-hilang ayo eh Bundi Bapak bapak ibunya orang-orang orang-orang Hai cita-citanya mau jadi apa dokter maning ini kira-kira-kira kabe ya sarana sabulu dokter kabe yang kau dukupontong digayaknya rusmak rumah sakit apa lurah iya seh Onggo maju lagi Hai hukum membaca basmala ada berapa hukum membaca basmala miknya yang deket ada berapa empat apa saja satu wajib yaitu pada permulaan surat al-fatihah dua haram yaitu pada permulaan surat at-taubah tiga mubah yaitu di tengah-tengah surat at-taubah sedangkan menurut Imam Ibn Hajar hukumnya mahrum empat sunnah yaitu pada permulaan setiap surat jalani surat al-fatihah dan atau iya betul seratus nyeselnya orang-orang orang kurbo cetok yang berbeda bunyong yakin bapak ibunya ini mesti melu-melu ya melu-melu dulu isi mulang eh nggak bisa melu-melu isin tapi Alhamdulillah nyatanya bisa pon Hai nah ya rada gede maning aja runtek runtek orang yang Hai anak calon mertua Nek lakai cilik lepon mertua Hai anak namanya siapa Hena Hena Bapak Ibunya hadir pergi hadir hadir cita-cita mau jadi apa poluan poluan polisi wanita semudah-mudahan menjadi poluan sing bisa baca Al-Qur'an jadi dong karo tugas ngede nih Hai apa bayi langan karo maca Qur'an Hai wa'iyam saska wa'iyam bacaan hai 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 itu menyebabnya sebab nonsukun bertemu ya apa yang dinamakan idhum bihuna jawab yang dinamakan idhum bihuna iyalah babila dan nonsukun atau tanwin bertemu huruf hamzah haqqo'ain huin haq ya betul seratus eh hamzah haqqo'ain huin haq ya betul seratus eh hamzah haqqo'ain huin iya bener apa apabila dan nonsukun atau tanwin bertemu huruf ya nun mimwawuk bertemu salah satu huruf ya memawukin embe keproko bu miki salah satu ketaror teliti sampai nyusung aja seratus sebulen meluk keprok bon sing jilik biar sing jilik yang ilhamet pan jinjit yuh eh sudah ya namanya siapa Nadia Nadia Bapak ibunya hadir Riki hadir semua Bapaknya enggak Bapaknya enggak oke Bapaknya orang ya cita-citanya mau jadi apa guru-guru Alhamdulillah ni pahlawan tanpa tanda jasa Alhamdulillahillazhi anzala ala abdi'il kitab ala abdi'il kitab walam yaja'allahu'i wajah Hai koyimak Hai ada bacaan hari Bapak Hai sakta apa yang dinamakan sakta sakta iyalah berhenti sejenak selama satu alif tanpa bernafas ya betul seratus iya yang bisa singurung orang susah baik bu kayak bisa kabe sih Oh kudu kabe ya weh orang antuk button button ya ya yang belum siapa ya kamu Hai namanya Sinten Zahro Bapak ibunya hadir Riki Hai hadir semua enggak singurah Bapaknya naik kabe berat pantasan wala nang hajuwilemen cita-citanya mau jadi apa dokter dokter piramik ibu singgati dokter telur apa loro telur dokter spesialis spesialis apa kandungan maning dukun bayi Hai anna bacaan alasannya apa yang dinamakan hunna musyadada yang dinamakan hunna musyadada iyalah apabila ada nun atau mem yang bertas ya betul seratus Iya semuanya Alhamdulillah bisa kamu belum ya sini ya namanya siapa damar damar Bapak ibunya hadir Riki eh hadir gak hadir semuanya mamane boten ibunya boten Hai manenya ora kabe orang kabe cita-citanya mau jadi apa polisilah ya kayak saya suka namun polisilah Hai baturan niat Hai orang niat pohon kelaksana ya Bu ya Iya doa kenapa ya mudah-mudahan jadi po polisinya aja Ron Hasanah bacaan apa di hajiman polisinya tegas ya Bu ya ini di ini aja Ron Hasanah bacaan hai 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 kalau kalau ini ini Ron Hasanah Hai pak coba eh iksan Ayo igar khalqe ya saya tambah lagi ya Maklum ruga kayak yang dorpanggung darah bacaan iklap alasannya hukum non sukun dan tanwin ada berapa hukum non sukun dan tanwin lima ya ini berusaha ngonok ya saya lima ini yang ngerti ngonok apa saja hitung biuna terus terus hidro biuna itar halki iklap ikwa kiki terus satunya Ya udah ngara urut ya kayak hidro-idrom bila guna kesini oridrom bila guna idrom bila guna idar halki iva kiki atau iklap dulu idaar halki iva kiki sisi maneng ya 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 eh tambah iji maneng coba dibaca Oh la wala ma ilmi bimakanu yak malun terus in hisa in hisa buhum illa ala Robi lau lautas urun wama anabito wama anabito ridi ilmul mu'minin dah ada bacaan hurif apa Hai ada bacaan hurif anak nadi dauli alif jika wasol jika wakuf iya hukum mim sukun ada berapa mimp sukun tiga apa saja hitung safawi terus idro misli idhar safawi ikfa safawi terus idhar safawi Hai apa yang dinamakan idro misli Hai dinamakan idro misli ya Allah apabila apabila ada-ada mimp sukun bertemu memo memuuh Hai aduh Hai telum aning ya Iya Oh ya weh selum aning kelemikian an'ama bacaan an'ama apa bacaan bacaan alasannya iya betul 100 iya yang seru deg deg bon apapun maning awis lah ya awis namanya siapa anggun malamnya peraibu orang nonton bacaan penopor 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 anggun iya si marik bun laki aring semarang oh laki aring semarang aduh cita-citanya mau jadi apa pramugeri pramugeri mbak bu lupaku pesawat terus ya si bisa ngelawak pesawat tapi kereta aduh dukupontong mantap nah dibaca ta'ud kan ngendong disit bismillahirrohmanirrohim lakinna wawaw rapi rapi wala usti kubi rapi ada lakinna huwa naji kawasan naji kawasan dibaca pendek jika wakong dibaca panjang ya betul 100 iya sudah ramugari kalau numpah pesawat kalau macam quran ya kamu ini terakhir udah semua ya kamu sudah berakhir namanya siapa karifah karifah iya madepan apa eh papa nih pak eh itu keman papa nih pak papa nih hadir pergi ke enggak kemana mayang mayang ibunya hadir cita-citanya mau jadi apa guru guru semuanya inna a'tadana lil kafirina salah sila salah sila wa aglalau wasahira ada bacaan dari bapa salah sila jika wasol dibaca pendek jika wakong dibaca panjang a'tadana bacaan a'tadana kolkola kubro ii a'tadana kolkola suhro alasannya karena huruf kolkola yang matinya asli kolkola dibagi menjadi berapa dua apa saja kolkola suhro dan kolkola kubro apa yang dinamakan kolkola suhro jawab yang dinamakan kolkola suhro iyalah iyalah yang apabila apabila ada ada huruf kolkola yang matinya matinya asli terus kolkola kubro iyalah apabila kolkola yang matinya suhro disebabkan dibaca wakong kelalen apa keder hmm keder apa kelalen ya sekarang ditambah lagi satu lagi wakong wakong arkabu fiha bismillahi majereha wa mursaha illa rabbila ghofur rahim ada baca dari apa tersil tersil apa yang dinamakan tersil tersil iyalah menghubungan ini namanya bacaan imalah roh dibaca re imalah artinya memilih mengucapkan harokat antara fatah dan domah fatah dan kasroh bismillahi disini ada lebat Allah dibaca alasannya sebelum lebat Allah tidak hulu ya betul 100 cukup bu anasin pantakon manjat men enggak enggak buat enggak semuanya alhamdulillah sudah di uji ulang sampan jenengan semuanya sampun mirisani ya bisa menjawab dengan baik dan benar ada pun yang rada gelagapan yang lumrah posindeleng pirang-pirang ya ustadeya nonton sampan nonton palurai nonton yang akhirnya mungkin rada grogi jadi harap maklum dari kami selaku tim dari kabupaten tegal mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk selanjutnya yaitu pembacaan SK sekaligus pemberian sahadah yang akan dibacakan oleh Bapak Haji Moksin Abdillah padanya diberhasilakan dilanjut dengan pemberian sahadah selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Surat keputusan dari Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Perwakilan Kabupaten Tegal Nomor 012 Garis miring Romawi 5 2021 tentang hasil ujian akhir Santri TPQ MNU Al Amanah Desa Munjung Agung Kecamatan Keramat Kabupaten Tegal Setelah menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan hasil ujian akhir pada tanggal 28 Februari 2021 terhadap 9 Santri TPQ Muslimat Nahudatul Ulama Al Amanah Desa Munjung Agung Kecamatan Keramat Kabupaten Tegal Ada 10 materi meliputi pertama program pokok ada 5 materi yaitu 1 Tartil 2 Ilmu Tajwid 3 Ilmu Horib atau Muskilat 4 Hafalan Surat-surat pendek 5 Praktek Sholat Nomor 2 Program penunjang atau program tambahan ada 5 materi yang pertama menulis huruf Al-Quran atau menulis huruf Arab nomor 2 hafalan doa doa harian atau doa pendek nomor 3 hafalan hafalan murid atau tahlil nomor 4 berjanji atau tiba iya yang kelima aswaja atau yang disebut dengan ke-NUan maka selanjutnya pengurus Yayasan Pendidikan Muslimat Nahudatul Ulama Perwakilan Kabupaten Tegal memutuskan dan menetapkan dari sembilan santri yang diuji semuanya dinyatakan berhasil dan lulus tepuk tangannya ibu bapak selanjutnya dari sembilan tersebut yang sudah lulus ada tiga kategori lulusan tertinggi dan nanti yang saya sebutkan namanya untuk madu ke depan dari sebelah utara ya yang lain yang tidak disebut berarti tetap di tempat nanti yang saya sebutkan untuk maju ke depan ini ada penghargaan khusus apa enggak yang ketiga apa sama saja ada oh ya nanti ada satu dua tiga yang khusus dapat teropi bagi anak yang berprestasi tiga besar dari sembilan anak yang diuji yang pertama dengan jumlah nilai 734 atau rata-rata 73,4 atas nama Ananda Livia Putri Azzehra binti Bapak Karyono Ibutri Sumani tepuk tangannya Bapak Ibu Selanjutnya untuk nilai tertinggi dengan jumlah nilai 730 ini selesai 4 atau rata-rata 73 diraih oleh Ananda Nadia Putri Purnomo Bin Bapak Sodik Purnomo Ibutri Wulansari selanjutnya untuk peringkat tertinggi tiga diraih dengan jumlah nilai 726 atau rata-rata 72,6 atas nama Ananda Tiara Mita Tunggal Dewi Binti Bapak Sasmito Ibu Dewi Sugiyarti ini kebetulan cewek-cewek semua yang laki-laki katanya ngalah sama yang perempuan selanjutnya kalah apa ngalah apa kalah selanjutnya kami mohon untuk menyerahkan penghargaan siapa eh langsung beliau al-usat amin sebagai pengelola dan pengasuh Tpki untuk bisa memberikan penghargaan kepada anak-anak yang meraih nilai tertinggi harapannya dengan dengan penyerahan penghargaan ini memberikan motivasi penyegaran untuk lebih berprestasi kedepannya lagi dan yang lain jangan berkecil hati mungkin di tempat lain atau nanti akan juga untuk berkompetensi supaya akan menjadi orang anak yang berprestasi yang pertama dari setelah utara Ananda Livia yang kedua dilanjut Nanda Nadia Putri terus yang ketiga nama Tiara Mita Tunggol Dewi selanjutnya untuk kembali ke tempat dan tak ketinggalan untuk anak-anak yang lain juga akan mendapatkan penghargaan sebuah tropi silahkan untuk di berikan dari mulai langsung Pak Amin saja dan nanti saya minta bantuannya kepada siapa-bapak Lura apa-siapa Pak Bapak Marja ini dikasihkan dulu enggak jangan kasihkan nanti Pak Marja dan nanti saya minta untuk Al-Ustaz Amin untuk menyematkan menyematkan Mawisuda dan nanti saya mohon minta tolongnya kepada kepada beliau Bapak Sabruddin selaku pengurus masjid untuk memberikan atau membantu memberikan sahadah monggo kami mohon untuk naik ke panggung monggo semuanya nanti dengan memberikan sahadah nanti Pak Ustad Amin Hasbullah untuk menyematkan Mawisuda anak-anaknya minta minta daftar daftar namanya terima kasih Iya, iya Selanjutnya untuk penyerahan sahadat dan wisudah Al-Husat Amin untuk wisudah dan Bapak Pak Sabudin untuk memberikan sahadat Nanti yang saya panggil untuk maju ke depan Nanti menerima sahadat dan salim Nanti kembali ke tempat ke sini ya Wisudawan dan wisawati Untuk menerima sahadat dan wisudah Yang saya panggil untuk maju ke depan Untuk menerima sahadat dan akan diwisudah Yang pertama Ananda Damar Akbar Binti Bapak Sumaja Kesitu Masih ada salim lagi Yang kedua Ananda Destianti Anggun Pratwi Binti Bapak Gunawan Kembali ke tempat Mas Mas Kembali ke tempat Yang ketiga Ananda Karifah Dewi Mustika Binti Bapak Tarjono Ibu Yang keempat Yang keempat Ananda Livia Putri Azjahra Binti Bapak Karjono Nomor lima Muhammad Fahmi Adiansyah Binti Bapak Kartono Ibu Eli Purwanti Nomor enam Nurhanah Faizah Binti Bapak Hasim Ibu Umi Korina 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 Nomor delapan Nadia Putri Purnomo Binti Bapak Sodik Purnomo Ibu Triwulansari Nomor delapan Ananda Tiara Mita Tunggal Dewi Binti Bapak Mito Ibu Dewi Yang terakhir Nomor sembilan Ananda Zahro Ramadhani Binti Bapak Tatim Ibu Serinah Sugiyarti Ya terima kasih Untuk Bapak Lusat Amin Dan Bapak Sabutin Untuk kembali ke tempat Matusun Terima kasih Alhamdulillah Rangkaian Prosesi sudah Dan pembagian Penghargaan Sudah selesai Dan nanti Sambil turun Mari kita bersama-sama Membaca Senandung Al-Quran Bareng-bareng Turun ya Allahumma Rahamna Bil-Quran Waj'alhu Lana Imaman Wa Nur Wa Rahmah Allahumma Dhakkir Amin 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 Terima kasih Alhamdulillah Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah